Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Sehingga kami sekali lagi sangat menghargai apabila pihak media masa, citizen journalism juga tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sebenarnya penjelasannya sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Tadi saya sampaikan cuaca, arus air dan lain sebagainya selalu menjadi perhatian. Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan polisi kepada kita tentu saja sangat kita hargai dan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang kita harap. Terima kasih. 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 dan tanda-tanda tapi kemudian juga masih banyak kecelakaan yang terjadi terutama pada musim-musim panas seperti ini ketika banyak orang berenang ini tentu saja tantangan dan kami bangga sekali mendengar di tengah-tengah kesedihan Pak Gubernur Ridwan Kaming juga menyampaikan masukan kepada otoritas setempat terutama kepada Mayor of Bern dan apa yang kira-kira perlu diperbaiki termasuk misalnya usulan dari Pak Gubernur agar sejumlah CCTV ditambah di sepanjang sungai yang memang biasanya digunakan untuk berenang oleh warga jadi dengan demikian tambahan CCTV itu bisa melengkapi seluruh jalur sepanjang sungai area yang sering dipakai untuk berenang saya pikir masukan ini ditanggapi dengan baik oleh otoritas setempat dan juga disampaikan kepada yang berenang untuk kemudian mempertimbangkannya jadi menjawab pertanyaannya upaya untuk memperingkatkan keselamatan di area sudah menjadi konsen publik ya inisiatif-inisiatif juga sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dukungan teknologi juga sudah dimasukkan di dalamnya termasuk informasi digital aplikasi dan lain sebagainya namun tentu saja musibah tidak bisa dihindari dan tentu saja perbaikan untuk penyempurnaan menurut saya memang tidak salah untuk dilakukan jadi saya kira mungkin jawabannya demikian terima kasih terima kasih Pak Dugas untuk jawabannya yang diberikan oleh Bapak ini ada lagi pertanyaan dari rekan media dari INSTV yaitu terkait berapa banyak tim yang dikerahkan dalam pencarian Ananda Erie silakan Pak seperti yang sudah selalu kami sampaikan dalam rilis kami setiap hari yang jelas ada beberapa unsur polisi sungai atau mungkin polisi maritim boleh disebut karena disini tidak ada laut polisi sungai polisi regional kemudian polisi medis pemadam kebakaran terutama ketika melibatkan pencarian dengan penggunaan teknologi dan drone misalnya pemanfaatan anjing pelacak dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan medan pada hari halnya karena seperti tadi saya sampaikan sangat dibutuhkan oleh cuaca artinya tim pencarian terdiri dari berbagai macam unsur polisi ini ataupun tim besar ini selalu disesuaikan dengan medan atau situasi yang berkembang pada hari halnya kita memastikan saja bahwa polisi tetap terus bekerja dan melaporkan jika ada hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada kita termasuk juga mereka juga terbuka untuk menerima masukan kalau misalnya dari pihak keluarga ada pertanyaan dan lain sebagainya yang tentu saja dituliskan oleh kami kepada mereka untuk kemudian mereka akan tentu saja mencoba mengklarifikasi konsen-konsen keluarga dimasuk saya kira demikian Pak Umbara terima kasih Pak Dubas atas jawabannya oh ada lagi nih dari MNC Media yaitu melihat korban yang terjadi setiap tahun antara 15 sampai 20 apakah ada rencana pemerintah Swiss untuk menutup sungai Arek tersebut Bapak? atau melarang berenang bagi warga lokal maupun turis ini merupakan kewenangan otoritas setempat tentu saja jadi saya tidak bisa banyak memberikan komentar disini karena itu kewenangan otoritas setempat tapi yang saya bisa jelaskan adalah upaya untuk terus memperbaiki seperti yang tadi saya sampaikan kampanye, edukasi, pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya semua itu dilakukan agar kemudian memberikan kenyamanan ataupun persiapan bagi para pengguna Arek pada masa-masa yang akan datang saya kira demikian oke terima kasih Pak Dubez Pak LB rekan-rekan media ini sebelum kita tutup press briefing hari ini apakah ada mungkin Pak Dubez nanti ada penjelasan tertutup atau Pak LB ada penjelasan penutup dari acara press briefing ini mungkin dipersilakan kepada Pak LB terlebih dahulu dan dilakukan kepada Pak Dubez silahkan Pak LB sebagai penutup untuk brief media hari ini pertama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang menyampaikan simpati kami tidak bisa membalas satu per satu kami juga terima kasih kepada pihak media yang tetap memberikan ruang privasi kepada keluarga kami di Indonesia di Indonesia semua penggunaan kami untuk bisa mencernakan situasi dan tetap mencernakan secara terhukur profesional dengan aparat dan ini juga memberikan kekuatan kepada Pak Emil untuk kemudian hari ini kembali bertugas melayani warga Jawa Barat yang populasinya 50 juta walaupun demikian beliau adalah seorang Malaysia masih ada ruang-ruang yang sebagai seorang ayah dan sekali lagi ini tetap diberikan ruang privasi yang cukup oleh Halayang dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak saya kesulitan untuk menyusun agar rata terjuali mengucapkan terima kasih banyak silahkan Pak Dubez oke terima kasih saya tentu saja melihat bagaimana keluarga tabah dalam menghadapi musibah ini dan tentu saja kami yang bertugas di Swiss terus akan melaksanakan tugas sebagai jembatan dan juga sekaligus memfasilitasi dan juga saya kira ini penting terutama komunikasi yang tetap harus terjaga antara otoritas setempat dengan KBRI dan pihak keluarga Alhamdulillah saya pikir ini tersipta dengan baik ya komitmen yang disampaikan pihak kepolisian juga tentu sekitar pantau upaya-upaya pencarian seperti yang tadi saya sampaikan akan terus berlanjut ya akan terus berlanjut dan mudah-mudahan kita akan mendengar kabar baik kita berdoa bersama-sama semua agar doa kita terkabut terus saja ya dikabuli oleh Allah SWT saya kira demikian walaupun nanti mungkin pihak keluarga kembali ke Bandung saya ingin menegaskan bahwa KBRI akan melanjutkan tugas-tugasnya dan menjadi kontak person atau kontak yang kontak yang dapat dihubungi oleh baik oleh pihak keluarga terutama untuk memantau perkembangan dari proses pencarian dan kami tentu saja akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan otoritas setempat baik pada level kanton atau level lokal maupun pada level federal pemerintah pusat Swiss karena seperti tadi saya sampaikan peristiwa ini sudah menjadi perhatian baik pada level lokal di Swiss maupun pada level federal di Swiss mudah-mudahan sekali lagi semua upaya baik dan semua upaya yang sangat suportif dari berbagai macam pihak bisa berhasil dengan baik saya kira demikian mohon doa dari seluruh media kita ingin melihat bahwa upaya optimal ini bisa berhasil dilakukan saya kira demikian dari saya terima kasih banyak selama sore buat kawan-kawan di Indonesia makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Lubas, KANG ELPI atas penjelasan penutup yang diberikan saya Umbara Setiawan Penelitur Fungsi Protokol dan Konsulian dari KBH di Beren yang bertindak sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada kehadiran rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian mohon doanya mohon doanya sekali lagi agar perjalanan ini membuatkan hasil secepatnya terima kasih selamat pagi waktu Swiss dan selamat siang waktu Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati